Intro Harus diulang Pertandingan antara tim nasi Indonesia vs Singapura Di semifinal leg 2 WLFF 2020 Yang digelar pada Sabtu 25 Desember 2021 Sekitar pukul 19.30 WIB Nampaknya harus diulang Jika merujuk pemberitaan yang dirilis oleh media Vietnam Sohado VN Ya guys, kepemimpinan wasit Mendapatkan perhatian dari media Vietnam Sohado VN Mereka menyorot keputusan-keputusan wasit Di laga tadi malam yang sangat kontroversial Tak lupa, mereka juga memberikan rincian singkat Mengenai keputusan-keputusan yang merugikan Singapura itu Pertandingan Indonesia vs Singapura menghadirkan banyak emosi Namun jika wasit lebih jeli Laga mungkin tidak perlu mencapai extra time Tulis Sohado VN Lebih lanjut Soha menyorot gol penyama kedudukan Indonesia 3 menit sebelum bubar Ketika asisten wasit tidak melihat bahwa Pratama Arhan Berada dalam posisi offset Ketika menyamakan kedudukan menjadi dua sama Gol keempat timnas yang datang berkat bunuh diri dari Shawal Anwar Juga menjadi sonrotan Karena mereka menganggap pandangan Hakim Gadis terganggu Sehingga tak melihat jika Irfan Jaya berada di tiang jauh Yang berada di posisi offset dan berperan terhadap proses terjadinya gol Secara langsung maupun tidak langsung Pemberitaan Sohado VN di atas mengharapkan pertandingan ini harus diulang kembali Karena banyak sekali keputusan wasit yang kontroversial Dan memberikan andil besar terhadap skor akhir pertandingan ini Oke guys, pemberitaan-pemberitaan seperti di atas sebenarnya sudah sering terjadi di dunia sepak bola ya Dimana setiap tim rival selalu mencari kesalahan-kesalahan rival lainnya Karena tentunya mereka tidak suka dengan kebangitan rival itu sendiri Maka dari itu kita lupakan saja pemberitaan di atas seperti angin lalu ya Nah, kini saatnya admin bertanya kepada kalian semua guys Menilik perjuangan timnas Indonesia tadi malam Permainan mereka dan semangat juang pantang menyerah yang mereka miliki Seberapa besarkah peluang timnas Indonesia meraih gelar juara Piala FF 2020? Apakah sudah mencapai 100%, 90% atau masih 50%? Tulis jawabannya di kolom komentar ya Dan jangan lupa sertakan juga apa alasannya